Jokowi turun dari mobil saat melewati jalan rusak di Lampung, pada Jumat, 5 Mei 2023. Setelah itu, Jokowi tampak berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, Jokowi menapaki setiap jengkal jalan rusak yang dilaluinya. Sedangkan rombongan mobil mengikuti dari belakang, di sekelilingnya, Jokowi disaparatusan warga yang menyambut hangat. Jokowi tampak merasakan betapa jalan yang dilalui begitu sangat rusak. Inilah saat momen Jokowi berjalan kaki di tengah jalan rusak penuh debu, bersama Jokowi, Gubernur Lampung turut jalan kaki. Menariknya, Jokowi tampak hanya berdua dengan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Pan, yang merupakan tokoh Lampung. Zulkifli Hasan juga sempat jadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan di Lampung. Momen Jokowi mengajak Zulkifli Hasan, banyak yang mengartikan sebagai sentilan. Dilihat dari relasinya, Zulkifli merupakan Menteri Perdagangan yang tidak terkait dengan infrastruktur jalan. Pertama ya Pak ya, ini ya Pak, jalan buruk. Pak Jul, gimana Pak Jul, kampungnya kayak gini, Pak. Mudah-mudahan gak malu ya Pak Jul. Mudah-mudahan gak malu ya. Mudah-mudahan saking malunya, maka kita ajak Bapak kemarin. Iya Pak, Lampung ini. Lampung ini, Pak. Aduh. Benar tuh, Pak. Benar, benar. Benar tuh, benar, benar. Semangat, Pak. Ada komentar, Pak. Ada komentar, Pak. Ada komentar, Pak. Bukan, 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 Bukan. Bukan, 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 Bukan. Bukan, 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 Bukan. Ini Pak, kalau pemimpin, Pak. Provinsi Kabupaten gak akan mampu semuanya, kita datangkan Presiden sini. Busa-bukan, agar bisa bareng-bareng. Oke? Ada satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat, Di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan konase. Apakah nak kita lakukan penertiban, Pak, Pak, Buk? Ya. Akan kita lakukan penertiban. Akan tertibkan, Pak, Buk. Akan tertibkan, Pak, Buk. Saya mau dukungan rakyat. Sanksi tegas ya, Pak, Buk? Ya. Siap? Lelang. Mantap, Pak, Buk. Mantap, Pak. Jangan dilampungi, Pak. Yang silah, dan mungkin... Ya, begini. Semangatnya adalah... Nah, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang langsung kita lihat. Baru saja tadi. Baik jalan kampungatan, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Kan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di... Benar. Jalan keweten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Amin. Tahun ini, pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan. Termasuk ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah akan dimulai pembangunannya, pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus Lelang dulu. Ini tuh, saya lihat tadi, saya udah beritakan Pak Menteri PNU untuk Lelang. Tapi juga, nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Perumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Perumbia atau sampai kemana yang rusak marah. Udah, kita perbaiki. Pak tadi mobilnya sempat nyangkut ya Pak. Pak Menteri PNU.